Zuo Xiao Tian, Feng Xiao, dan sekelompok klan Ryuka berkumpul di lapangan Dube. Ketika anggota klan Ryuka melihat Zuo Wen, mereka semua berlutut di tanah dan meneriakkan namanya. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan membantu anggota klan Ryuka berdiri. Dia berkata dengan acu tak acu, saya akan mencari tempat lain di barat jauh untuk menetap di sistem Kaisar Bintang. Tapi mulai sekarang, pasukan Ryuka akan terus berkembang, tetapi mereka harus ketat dalam menerima anggota baru. Tidak perlu untuk menerima kucing atau anjing liar manapun. Orang-orang itu hanya akan menggigit majikannya. Saat dia berbicara, Zuo Wen melirik ke arah Do Suan yang kebingungan yang telah dilempar ke samping oleh Zuo Xiao Tian dan yang lainnya. Pada saat ini, Do Suan tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Jembatan surgawi ilusi telah hancur, dan dia menjadi cacat. Tidak ada perbedaan antara dia dan kematian. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, semua anggota klan Ryuka mengangguk setuju. Zuo Wen mengangguk, lalu berkata kepada Woody, Woody, di mana kakak hantian sekarang? Saudara Zuo, ikut aku. Hantian ada di ruang konferensi. Saat Wu Dai berbicara, dia memimpin Zuo Wen ke ruang konferensi di puncak menara. Zuo Wen membawa Do Suan dan mengikuti di belakang. Setelah memasuki aula, Zuo Wen segera melihat Luhantian yang lemah terbaring-miring. Matanya langsung berubah dingin. Zuo Wen melemparkan Do Suan ke tanah, menyebabkan dia meringis kesakitan. Dia kemudian pergi ke sisi Luhantian. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa meskipun luka yang dialami Luhantian serius, namun tidak mengancam nyawa. Sambil menghela nafas, Zuo Wen mengeluarkan setetes esensi langit berbintang domain surgawi dari cincin rohnya dan memberikannya kepada Luhantian. Setelah meminum esensi langit berbintang domain surgawi, Luhantian yang awalnya tidak sadarkan diri segera terbangun. Luhantian tiba-tiba duduk, dan kemudian dia melihat Zuo Wen di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, Zuo Wen. Aku tidak sedang bermimpi lagi, kan? Zuo Wen tersenyum tipis. Melihat ekspresi bingung Luhantian, dia menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Luhantian kembali sadar. Ia menghela nafas dan menepuk keningnya. Jadi begitulah, kultifasimu sangat tinggi sekarang. Kamu sudah berada di tahap langit kekosongan ke-6, dan dari kelihatannya, kamu bahkan lebih kuat dari dosuan. Aku harus mengagumimu. Zuo Wen tersenyum, menunjuk, dan menunjuk. Hantian, saudaraku, aku membawa pelakunya. Karena dialah yang melukaimu dengan serius, aku akan membiarkan dia menanganinya. Hantian, karena dialah yang melukaimu, kamu, kamu, kamu. Luhantian menepuk bahu Zuo Wen dan berkata, adik yang baik. Setelah mengatakan itu, Luhantian datang ke depan dosuan. Pada saat ini, mata dosuan tidak fokus, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Luhantian. Dia masih berduka dalam diam. Luhantian mengangkat dosuan, lalu menoleh ke Zuo Wen dan berkata, Zuo Wen, kita akan melihat darahnya nanti. Aku akan membawa orang ini keluar dulu, jadi dia tidak akan mengotori ruang konferensi. Zuo Wen mengangguk, dan Luhantian membawa dosuan keluar dari ruang konferensi. Setelah beberapa saat, jeritan menyedihkan datang dari luar. Jeritan yang mengental darah berlanjut selama setengah jam sebelum tiba-tiba berakhir. Lalu, Luhantian masuk dari luar. Zuo Wen tahu bahwa dosuan seharusnya ditangani sepenuhnya oleh Luhantian. Zuo Wen, apa rencanamu selanjutnya? Tidak mudah bagi kota Dube untuk berkembang, dan kamu akan membubarkannya begitu saja. Luhantian datang ke depan Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, kekuatan suatu kekuatan tidak bergantung pada jumlah orang. Itu tergantung pada apakah orang-orang dalam kekuatan tersebut benar-benar bergantung pada kekuatan tersebut, dan memperlakukan kekuatan tersebut sebagai rumah mereka sendiri untuk berkembang. Jika anggota pasukan semuanya adalah orang-orang berdarah dingin yang melupakan kebenaran demi keuntungan, maka saya lebih suka membubarkan pasukan daripada terus membesarkan kelompok hama ini. Luhantian mengangguk. Sejak berita kecelakaan Zuo Wen menyebar ke kota Dube, dia menyadari bahwa para penggarap kota Dube secara bertahap menjadi sombong. Terutama Dou Suan, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Ryuka dan penguasa kota. Apalagi saat Dou Suan memaksa Zuo Xiaotian turun tahta. Selain Ryuka, tidak ada seorang pun di kota Dube yang membela Zuo Xiaotian. Sebaliknya, mereka langsung menghormati Dou Suan. Dari sini terlihat bahwa para penggarap kota Dube adalah sekelompok orang yang mengganti layarnya mengikuti arah angin. Jika orang seperti itu diterima menjadi suatu kekuatan, itu akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk tidak membentuk kekuatan? Luhantian bertanya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita masih harus membentuk kekuatan, dan itu harus didirikan atas nama keluarga panjang. Namun, syarat untuk menerima orang harus keras dan ketat. Jika tidak, apa yang akan terjadi di Dube City mungkin akan terjadi lagi. Luhantian mengangguk dan berkata, saya tahu. Pada periode waktu berikutnya, Zuo Wen mengatur ulang kota Dube dan pergi bersama Ryuka. Mengenai masalah Muceng Sui, Zuo Wen bertanya kepada Zuo Xiaotian dan Feng Xiao. Awalnya mereka berdua ragu-ragu, jadi Zuo Wen tidak curiga. Namun, seiring berjalannya waktu, dia masih tidak melihat Muceng Sui. Zuo Wen tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Muceng Sui. Setelah menempatkan Ryuka di meteorita berpenghuni, Zuo Wen akhirnya bertemu dengan Feng Xiao sendirian. Ibu, apa yang terjadi dengan Chen Sui? Zuo Wen memandang Feng Xiao dengan serius dan bertanya. Feng Xiao ragu-ragu, tetapi melihat tatapan serius di mata Zuo Wen, dia menghela nafas dan berkata, Yah, sebenarnya seperti ini. Setelah kamu pergi, Chen Sui. Mendengarkan cerita Feng Xiao, mata Zuo Wen menjadi semakin aneh dan terkejut. Menurut Feng Xiao, Muceng Sui tampaknya memiliki energi yang sangat aneh yang tersembunyi di tubuhnya. Energi ini pada awalnya tidak memiliki kelainan apapun, melainkan membantu Muceng Sui mempercepat kultivasinya. Awalnya, budidaya Muceng Sui hanya pada langkah pertama langit void, namun hanya dalam beberapa tahun, budidayanya melonjak hingga ke langkah kelima langit void. Kemudian, kekuatan Muceng Sui menjadi semakin kuat, dan Feng Xiao sama sekali tidak dapat melihat kultivasi Muceng Sui yang sebenarnya. Meskipun budidaya Muceng Sui meningkat dari hari ke hari, Feng Xiao menemukan bahwa temperamen Muceng Sui telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, dan dia dapat diasingkan darinya. Pada saat itu, Feng Xiao tidak tahu mengapa Muceng Sui menjadi seperti ini, jadi dia berencana untuk berbicara secara pribadi dengan Muceng Sui. Dia ingin membiarkan Muceng Sui mengutarakan pikirannya dan tidak merasa tidak nyaman di hatinya. Namun siapa sangka temperamen Muceng Sui akan berubah drastis hingga ia justru menyerang Feng Xiao, hampir membunuh Feng Xiao. Jika bukan karena Muceng Sui tiba-tiba menunjukkan belas kasihan dan meninggalkan kota Dube seperti perempuan gila, Feng Xiao pasti sudah menjadi mayat sekarang. Terlebih lagi, ketika Muceng Sui meninggalkan kota Dube, terjadi banyak pergerakan, namun pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan kepergian Muceng Sui, apalagi mencegat Muceng Sui. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Xiao, mata Zhuawan penuh rasa tidak percaya. Tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan Feng Xiao sungguh luar biasa. Tetapi Zhuawan tahu bahwa Feng Xiao adalah ibunya, dan dia tidak akan pernah berbohong kepadanya tentang hal semacam ini. Hanya saja Zhuawan merasa aneh, apa yang terjadi dengan Muceng Sui saat itu. 2252 Feng Xiao melihat Zhuawan berpikir keras. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia tahu Zhuawan perlu waktu untuk menenangkan diri. Ibu, apakah tidak ada petunjuk tentang Chen Sui? Zhuawan tiba-tiba mendongat dan bertanya. Feng Xiao berkata sambil tersenyum pahit, wah, Chen Sui saat itu terlalu kuat dan pergi tanpa suara. Bahkan Zhuawan tidak menyadari kepergian Chen Sui, jadi... Zhuawan mengerutkan alisnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kota Dube dilindungi oleh sebuah barisan, jadi meskipun Zhuawan ingin meninggalkan kota Dube, mustahil baginya untuk melakukannya tanpa suara. Pada saat itu, dia pasti akan menyentuh susunan kota Dube. Tapi Muceng Sui bisa pergi tanpa suara. Bahkan seorang kultifator void sky tahap ketujuh seperti dosuan tidak menyadarinya dan pergi. Seberapa kuat dia harus melakukan ini? Chen Sui. Zhuawan tiba-tiba mengeluarkan bola kristal yang diberikan Magatama padanya. Pada saat ini, bola kristal dipenuhi dengan gambar, dan gambar tersebut adalah adegan pertarungan antara Brahma Agung dan Wanita Misterius. Ketika Zhuawan melihat punggung Wanita Misterius digambar, dia merasa punggung Wanita Misterius ini sangat mirip dengan punggung Muceng Sui. Namun karena Wanita Misterius ini terlalu kuat, mampu bertarung dengan Master Domain Surga seperti Brahma Agung, Zhuawan secara tidak sadar merasa bahwa Wanita Misterius ini bukanlah Muceng Sui. Tapi sekarang setelah dia mendengar kata-kata Feng Xiao, Zhuawan melihat punggung Wanita Misterius di dalam bola kristal itu lagi. Dia menemukan bahwa punggung Wanita Misterius ini terlalu mirip dengan punggung Muceng Sui. Ekspresi Zhuawan berubah. Pertarungan antara Brahma Agung dan Wanita Misterius telah menyebar ke seluruh Starfield, namun pada akhirnya, Brahma Agung telah kembali ke Istana Brahma Agung untuk memasuki pengasingan dan Wanita Misterius itu menghilang tanpa jejak. Singkatnya, Wanita Misterius itu pasti akan menemui ajalnya. Nah, mengapa punggung Wanita di dalam bola kristal itu terlihat seperti punggung Chen Sui? Mungkinkah dia adalah Chen Sui? Feng Xiao juga melihat gadis Misterius di dalam bola kristal dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara lembut. Zhuawan menyingkirkan bola kristal itu dan berkata sambil menghela nafas, apakah dia Chen Sui atau bukan, aku tidak yakin tentang itu. Ibu, mari kita urus Ryuka dulu. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah Chen Sui, serahkan saja padaku. Feng Xiao melihat tekad di mata Zhuawan dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Pada bulan berikutnya, Zhuawan memimpin Ryuka berkeliaran di sekitar lautan magnet, mencari lokasi yang cocok untuk membangun kekuatan mereka. Akhirnya, mereka menemukan meteorit yang sangat besar di bagian utara laut magnetik segudang. Meskipun meteorit itu ditumbuhi rumput liar dan terpencil, ukurannya cukup besar. Zhuawan tidak terlalu pilih-pilih. Dia memiliki sumber daya yang tak ada habisnya dan dapat mengubah meteorit Tandus ini menjadi daerah yang makmur. Itu hanya masalah waktu saja. Di bawah kepemimpinan Zhuawan, Ryuka menetap di sini. Pada saat yang sama, Zhuawan mengeluarkan sistem bintang kaisar dari dunia batin Devor dan mengepung meteorit tersebut. Setelah melakukan ini, Zhuawan menghabiskan tiga bulan penuh di pinggiran sistem bintang utara untuk menyiapkan sembilan revolving samsara arai. Zhuawan telah melihat kekuatan arai reinkarnasi sembilan siklus di suku Bon Halbert di dunia tulang. Susunan seperti ini benar-benar menakutkan. Yang paling penting adalah begitu Zhuawan meletakkan susunannya, semua pembudidaya di dalamnya akan berada di bawah kendalinya. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Sayangnya, level arai dao Zhuawan terbatas. Meskipun cakram susunan tulang binatang itu sangat meningkatkan dao susunannya, dia hanya bisa meletakkan susunan reinkarnasi sembilan siklus ke tingkat kedelapan. Masih ada celah antara itu dan susunan puncak tingkat kedelapan yang telah ditetapkan si Ling di suku Bon Halbert. Namun, kekuatan susunan ini sudah cukup. Bahkan jika seorang kultifator langkah delapan langit Void datang menyerang, Zhuawan akan mampu menahannya tanpa dia. Adapun serangan kuat dari sembilan langkah langit Void, bahkan jika Zhuawan memimpinnya, itu tidak akan bertahan lama. Untungnya, arai reinkarnasi sembilan siklus masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ketika susunan dao Zhuawan meningkat di masa depan, dia akan mampu menaikkan level arai reinkarnasi sembilan siklus ke puncak tingkat kedelapan atau bahkan tingkat kesembilan. Setelah menangani masalah di sini, Zhuawan kembali ke perkemahan dan menginstruksikan Zhuo Xiaotian dan petinggi Ryuka lainnya. Dia juga menyerahkan sumber daya istana Dewa Luo kepada Zhuo Xiaotian sebelum pergi. Namun, sebelum dia pergi, Zhuawan meninggalkan Cao Tairan, Song Binhong, dan Lu Man Feng untuk menjaga perkemahan Ryuka. Ketiganya berasal dari tujuh langkah langit Void dan tidak akan banyak membantu Zhuawan saat ini. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk membiarkan mereka tetap berada di sisinya. Apalagi mereka bertiga adalah budak Zhuawan. Selama Zhuawan tidak mati, mereka bertiga tidak akan berpikir untuk mengkhianatinya. Sebagai budak Zhuawan, Zhuawan hanya perlu menggunakan kehendak ilahi untuk membunuh mereka bertiga tanpa keraguan. Adapun Zhang Zicheng, Di Ling, dan Chen panjang umur, dia membawa mereka bersamanya. Zhang Zicheng awalnya berada di puncak tujuh langkah langit Void dan telah menikmati banyak sumber daya di sisi Zhuawan. Selain itu, bakat Zhang Zicheng tidak lemah, jadi dia tidak mengecewakan ekspektasi Zhuawan dan berhasil menembus Void Sky Eight Steps. Setelah meninggalkan perkemahan, Zhuawan langsung menuju bulan pudarnya Lilin. Kali ini, dia pergi ke Waksing Waning Moons untuk menemukan Kalamiti Crystal Vein. Meskipun klonnya telah menjadi Dewa Api Guntur Sejati, dibandingkan dengan ahli seperti Dewa Brahma, itu masih tidak berarti. Namun, selama defor selamat dari badai, Zhuawan percaya bahwa meskipun dia bukan tandingan Dewa Brahma, Dewa Brahma tidak akan bisa membunuhnya. Jika wanita misterius itu benar-benar Muceng Sui, Zhuawan tentu saja tidak akan membiarkan Dewa Brahma pergi. Namun, dia masih terlalu lemah saat ini. Ketika klonnya lebih kuat, dia berencana pergi ke Central Universe dan bertanya-tanya. Dia tahu bahwa alam semesta tengah akan memiliki lebih banyak informasi tentang wanita misterius itu. Terlepas dari keberadaan Muceng Sui, Zhuawan tahu pentingnya kekuatan saat ini. Jika wanita misterius itu benar-benar Muceng Sui, Zhuawan mungkin akan bergegas ke Istana Dewa Brahma dan menemukannya untuk menyelidiki keberadaan Muceng Sui. Namun, semua itu membutuhkan kekuatan yang besar. Zhuawan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah saat ini. Dia dibatasi di mana-mana. Di luar bulan pudar dan bulan pudar terdapat asteroid besar, yang masing-masing memiliki perkemahan sementara yang didirikan oleh para pembudidaya. Ada banyak pintu masuk ke Waxing Waning Moons. Hampir setiap pintu masuk dijaga oleh pasukan. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus membayar sejumlah batu ilahi. Ketika Zhuawan memasuki bulan pudarnya Waxing, itu karena Roh Kaisar dan Yao Xiong mengetahui pintu masuk rahasia. Oleh karena itu, mereka tidak masuk dari pintu masuk lain. Vena kristal bencana adalah harta berharga bagi dewa sejati, namun nilainya kecil bagi para penggarap langit void. Zhuawan mencari tahu dan menemukan bahwa ada banyak vena kristal bencana di bulan-bulan yang menipis. Namun, mereka tersebar. Selain itu, jumlah kalamiti kristal veins tidak tetap. Jika beruntung, mungkin ada puluhan ribu atau ratusan ribu kalamiti kristal veins. Jika seseorang kurang beruntung, mungkin hanya ada beberapa ribu kalamiti kristal veins. 2.253 Saudara ini, apakah permintaan Anda akan kristal bencana sangat besar? Tiba-tiba, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan mendekat dan bertanya dengan lembut ketika melihat Zhuawan bertanya tentang urat kristal bencana. Zhuawan menoleh untuk melihat pemuda dengan rambut acak-acakan dan menemukan bahwa aura pemuda itu tidak kuat, hanya di sekitar dewa sejati satu bencana. Dia bertanya dengan penuh minat, tahukah Anda di mana terdapat cadangan kristal bencana yang melimpah? Ketika Zhuawan bertanya tentang kristal bencana, dia telah menahan auranya dan hanya mengungkapkan aura dua bencana dewa sejati. Lagi pula, jika ahli langit hampa seperti dia bertanya tentang kristal bencana, orang lain akan curiga. Pemuda itu dengan cepat menganggup dan berkata, Saudaraku, ikut aku. Setelah mengatakan itu, pemuda itu membawa Zhuawan ke sebuah meteorit besar di dekatnya. Saudaraku, lihat ke sana. Kelompok orang itu berasal dari Kepulauan Besi, dan pria serta wanita yang memimpin adalah anak-anak dari penguasa Pulau-Pulau Besi. Status mereka sangat mulia, kata pemuda itu sambil tersenyum nakal. Kepulauan Besi, Zhuawan bertanya dengan heran. Kamu tidak tahu tentang Pulau Besi. Iron Islands adalah salah satu kekuatan pembudidaya jahat yang paling kuat di pinggiran wilayah tidak teratur bulat jernih berawan. Mereka memiliki ahli Voidskay yang menjaga mereka dan menjadi pusat perhatian. Anak-anak dari dua penguasa Pulau di Pulau Besi sangat berbakat dan sekarang menjadi tiga bencana dewa sejati, kata pemuda itu sambil menatap Zhuawan dengan heran. Pemuda itu tiba-tiba berkata dengan misterius, Ya, Saudaraku, kamu tidak tahu. Meskipun terdapat banyak tempat dengan urat kristal bencana di wilayah tidak beraturan bulat jernih berawan, namun jika hanya ada satu tempat yang memiliki cadangan melimpah, maka urat kristal bencana hampir semuanya berkumpul. Tempat ini bernama Disaster Canyon, namun lokasinya sangat misterius. Selain itu, ada banyak bahaya di dalamnya. Bahkan pakar Void Sky pun telah terjatuh, sehingga sangat sedikit dewa sejati yang bersedia memasuki Disaster Canyon. Terlebih lagi, pakar Void Sky tidak mau masuk. Aku tidak punya banyak permintaan untuk kristal bencana, jadi mustahil bagi mereka untuk mengambil risiko di dalam. Oleh karena itu, tempat ini menjadi sangat tidak berguna. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah dan dia bertanya, Apakah Anda tahu peta Disaster Canyon? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Disaster Canyon sendiri cukup rahasia, dan tidak ada gunanya bagi para ahli Void Sky, jadi hanya ada sedikit peta Disaster Canyon. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Pulau itu Iron Islands secara tidak sengaja memperoleh peta Disaster Canyon, dan dia mengumpulkan orang-orang untuk pergi ke Disaster Canyon. Pria Muda itu memandang ke daerah tidak beraturan bulat Zhuawan, dan dia melihat daerah tidak beraturan tiga bencana dewa berkata, Saudaraku, saudaraku, apakah dewa dua-dewa sejati daerah dua bulat-bulat-bulat tidak beraturan? Zhuawan melirik pemuda itu, Kultivasi pemuda ini tidak terlalu kuat. Dia hanyalah dewa sejati wilayah tidak beraturan satu bencana. Dia mungkin mencari Zhuawan karena dia tidak percaya diri, jadi dia ingin Zhuawan bergabung dengan grup. Lagipula, dia mempunyai seorang teman yang merupakan dewa sejati dari wilayah tidak teratur dua bencana. Kepulauan Besi pasti akan mengizinkannya bergabung karena teman ini. Zhuawan tidak membeberkan tujuan pemuda itu. Dia menganggup dan berkata, Tentu, mari bergabung dengan kelompok Kepulauan Besi. Zhuawan tidak memiliki peta kristal bencana di tubuhnya. Jika dia bisa mengikuti kelompok Kepulauan Besi ke ngarai bencana, maka Zhuawan akan segera meninggalkan kelompok tersebut dan bertindak sendiri. Melihat Zhuawan setuju, pemuda itu berseri-seri dengan gembira dan berkata, Bagus sekali. Nama saya Si Fei. Bolehkah saya tahu nama kakak? Wen Panjang. Zhuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Si Fei tidak keberatan dengan sikap dingin Zhuawan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Saudara Long, ayo pergi ke sana dan lapor bersama. Zhuawan menganggup, dan mereka berdua tiba di kelompok Kepulauan Besi. Kalian berdua bergabung dengan kelompok Kepulauan Besi. Ketika Zhuawan dan Si Fei mendekati kelompok Kepulauan Besi, saudara perempuan Tuan Pulau Muda menunggangi seekor serigala putih besar dan berjalan di depan mereka berdua. Di belakangnya ada dua penjaga berbaju hitam. Wanita itu mengenakan mantel uwal putih, dan bulunya berkibar tertiup angin. Dia memiliki persona yang unik. Yang terhormat Nona Hanlan, kami berdua bersedia bergabung dengan kelompok Kepulauan Besi dan mengikuti Anda menjelajahi ngarai bencana. Si Fei membungkuk kepada wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Wanita berbaju putih itu bahkan tidak melihat ke arah Si Fei. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Zhuawan dan berkata, Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan grup kami. Senyuman di wajah Si Fei membeku. Dia berkata dengan cemas, Nona Hanlan, kita datang bersama. Jika teman saya bisa bergabung dengan grup Anda, saya juga harus bisa. Wanita berbaju putih tidak menahan diri dan berkata, Kamu terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan grup kami. Tersesat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wajah Si Fei menjadi pucat, terutama saat dia melihat niat membunuh di mata kedua penjaga berbaju hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Zhuawan mengulurkan tangan kanannya dan menghentikan para penjaga berbaju hitam. Berat, kamu berani menghentikan kami. Salah satu penjaga berbaju hitam memandang Zhuawan dengan tatapan tidak ramah. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebas kepala Zhuawan. Zhuawan menggerakkan kaki kanannya sedikit dan menghindari pedangnya. Kemudian, dia meninju dada penjaga berbaju hitam itu. Bang! Penjaga berbaju hitam itu mengerang dan jatuh ke tanah. Tubuhnya mengejang, dan dia terluka parah. Beraninya kamu. Penjaga lain yang mengenakan baju besi hitam mendengus. Dia menghadapi Zhuawan tetapi tidak menyerang. Kekuatannya sama dengan penjaga berbaju hitam lainnya. Jika yang terakhir dikalahkan oleh pemuda di depannya, tidak perlu menyebutkan dia. Di sisi lain, mata indah wanita yang menunggangi serigala putih itu bersinar. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda yang mengeluarkan pedangnya. Matanya yang indah menatap Zhuawan dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa namamu? Long Wen, kata Zhuawan dengan tenang. Wanita berbaju putih itu terkejut dengan ketenangan Zhuawan. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu akibat dari melukai bawahanku? Aku tidak tahu. Zhuawan berkata dengan lugas. Wanita berbaju putih itu terkekeh dan melirik si Fei yang berdiri di belakang Zhuawan. Dia berkata, karena kamu adalah seorang teman, kamu juga dapat bergabung dengan tim. Mendengar ini, mata si Fei dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera membungkuk pada wanita berbaju putih. Berdebar, berdebar. Pada saat ini, Tuan Muda Pulau juga menyerbu serigala putih yang lebih besar. Dia melihat ke arah penjaga berbaju hitam yang dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Zhuawan. Dia memandang wanita berbaju putih dan berkata, Hanlan, apa yang terjadi? Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Tuan Muda Pulau itu mengangguk. Segera setelah itu, dia melihat lagi ke arah Zhuawan sebelum mengendarai serigala putih ke tengah kerumunan. Dengan suara yang dalam, dia berteriak, Semuanya, saya sudah mengumpulkan semuanya. Kali ini, Ngarai Bencana akan dipenuhi dengan kesulitan. Saya harap semua orang siap secara mental. Saya Tuan Muda Pulau-Pulau Besi, Liu Rufeng. Saya di sini untuk memperingatkan semua orang sebelumnya bahwa ada kemungkinan besar kematian di Ngarai Bencana. Jika Anda takut, Anda masih memiliki kesempatan untuk pergi sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah Liu Rufeng selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan menemukan tidak ada seorang pun yang tersisa. Dia tersenyum dan berkata, Oke, ayo pergi. Kalian berdua ikuti aku. Kalian bertanggung jawab atas keselamatanku di Disaster Canyon. Apakah kalian mengerti? 2254 Aku sudah memberi tahu kakakku. Kalian berdua adalah pengawal istanaku. Ingatlah untuk melindungi hidupku. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Setelah memasuki Waning-Waning Crescent, Liu Hanlan tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Zua Wen dan Si Fei yang berada di sampingnya. Jangan khawatir, Nona Hanlan. Si Fei pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Si Fei segera menyatakan kesetiaannya. Liu Hanlan bahkan tidak melihat ke arah Si Fei. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zua Wen. Mata Zua Wen tenang dan dia hanya mengangguk. Melihat ekspresi tenang Zua Wen, mata indah Liu Hanlan berkilat marah. Dia bertanya dengan dingin, bagaimana denganmu? Zua Wen melirik Liu Hanlan dan mengangguk acuh-ta'acuh. Dia tidak banyak bicara, yang membuat Liu Hanlan semakin marah. Ayo pergi. Pada akhirnya, Liu Hanlan tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan kesal dan menunggangi Serigala Putih untuk mengejar tim. Zua Wen tertawa di dalam hatinya. Liu Hanlan ini seperti anak kecil, tanpa rencana apapun. Sepertinya dia sudah dimanja sejak kecil. Di langit berbintang ini, di mana yang kuat memangsa yang lemah, jarang ada gadis lugu seperti Liu Hanlan. Meskipun Liu Hanlan terlihat picik, Zua Wen memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jika dia menghadapi bahaya apapun setelah memasuki disaster canyon, dia bisa memberikan bantuan. Terutama sekali, binatang bintang raksasa menerobos pertahanan semua orang dan bergegas menuju Liu Hanlan. Liu Hanlan sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Namun, Zua Wen menurunkannya terlebih dahulu, membiarkan Liu Hanlan melarikan diri. Karena itu, sikap Liu Hanlan terhadap Zua Wen menjadi sangat ramah dan bahkan agak prihatin. Sikap kakaknya Liu Rufeng terhadap Zua Wen juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, Zua Wen agak tidak berdaya. Sejak saat itu, Liu Hanlan menjadi lebih banyak bicara. Dia sering berbicara dengan Zua Wen dan bahkan memberikan sesuatu kepada Zua Wen. Dari mata indah Liu Hanlan, Zua Wen mengetahui bahwa gadis kecil ini telah jatuh cinta. Hal ini membuat Zua Wen tidak bisa berkata-kata. Bukankah dia baru saja menyelamatkan gadis kecil ini? Apakah gadis kecil ini perlu jatuh cinta padanya? Yang tidak diketahui Zua Wen adalah bahwa Liu Hanlan belum tua. Apalagi ini adalah pengalaman pertamanya dan belum pernah mengalami badai besar. Pada saat itu, ketika monster bintang raksasa bergegas ke depannya, dia sangat tidak berdaya dan ketakutan. Namun, Zua Wen menyelamatkannya. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia diselamatkan oleh pria asing. Selain itu, Zua Wen tidak jelek dan memiliki temperamen yang unik dan misterius. Tanpa disadari, Liu Hanlan tertarik pada Zua Wen. Mereka maju di langit berbintang selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, jumlah monster bintang raksasa yang ditemui jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Oleh karena itu, tim tidak mengalami kerugian apapun. Tiba-tiba, Liu Rufeng yang memimpin, mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada tim untuk berhenti. Dia berhenti di depan tembok batu besar dan pada saat yang sama, mengeluarkan peta dan mengerutkan kening. Zua Wen dapat melihat dengan jelas bahwa dinding batu ini jelas merupakan kamuflase. Pasti ada dunia lain di balik dinding batu itu. Dari reaksi Liu Rufeng, dinding batu ini seharusnya menjadi pintu masuk ke Disaster Canyon. Namun, Liu Rufeng tidak melihat bahwa dinding batu itu menyembunyikan kamuflase. Memikirkan hal ini, Zua Wen langsung melewati tim dan sampai di depan dinding batu. Long Wen, apa yang kamu inginkan? Liu Rufeng memandang Zua Wen dan berkata dengan dingin. Dinding batu ini hanyalah kamuflase. Menurutku ini adalah pintu masuk yang sebenarnya. Zua Wen berkata dan melambaikan lengan bajunya. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk. Setelah tiga napas waktu, dinding batu menghilang dan pintu masuk ngarai yang dalam muncul di depan semua orang. Kamu juga tahu tentang arai. Apakah kamu seorang master arai ilahi? Liu Rufeng melihat pintu masuk ngarai di depannya dan terkejut. Dia segera melihat ke atas dan ke bawah ke arah Zua Wen dan bertanya dengan heran. Zua Wen tersenyum dan berkata, Saya tidak bisa disebut sebagai master arai ilahi. Saya hanya tahu sedikit tentang arai. Haha, lumayan. Setelah perjalanan ke Disaster Canyon ini, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Liu Rufeng menepuk bahu Zua Wen dan segera mengangkat tangannya dan memimpin tim kengarai. Liu Hanlan mengendarai serigala putih ke sisi Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak menyangka kamu begitu tertutup. Nona Hanlan tidak pernah bertanya. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya tertutup. Zua Wen menangkupkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Liu Hanlan tampaknya tidak memperhatikan sikap Zua Wen yang jauh sama sekali, dan berkata dengan agak hangat, Disaster Canyon seharusnya lebih berbahaya. Jika saatnya tiba, Anda harus melindungi saya dengan baik. Anda tidak boleh membiarkan saya menderita kerugian apapun. Melihat ekspresi bersemangat Liu Hanlan, Zua Wen terdiam. Gadis ini tidak takut mati. Setelah memasuki ngarai, tim dari Kepulauan Besi menjadi lebih berhati-hati dan Zua Wen mengikuti dari belakang dengan diam-diam. Nona Hanlan, ambil ini. Zua Wen mengeluarkan disarai dan menyerahkannya kepada Liu Hanlan. Liu Hanlan mengambil disarai dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Dia terkeke dan berkata, Mengapa kamu tiba-tiba memberiku sesuatu? Zua Wen berkata dengan serius, Saya khawatir saya harus pergi sebentar. Arai dis ini berisi arai pertahanan. Jika Anda menemui bahaya, aktifkan saja arai dis tersebut. Apa? Anda akan pergi? Kemana kamu pergi? Liu Hanlan tercengang. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Zua Wen telah menghilang. Di mana dia, Liu Hanlan melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak Zua Wen. Si Fei, yang berada di sisi lain Liu Hanlan, tidak bisa menahan gemetar. Dia berkata dengan suara gemetar, Nona Hanlan, saudara Long Wen menghilang begitu saja. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menghilang begitu saja di depan saya. Liu Hanlan kaget dan terdiam. Dia tidak bodoh. Dari lokasi hilangnya Zua Wen, dia dapat melihat bahwa asal-usul Zua Wen tidaklah sederhana. Adapun mengapa seseorang seperti Zua Wen mengikuti timnya, sebenarnya sangat mudah untuk dijelaskan. Dia mungkin ingin memasuki Disaster Canyon dan yang pertama tidak memiliki peta Disaster Canyon, jadi dia mengikuti tim mereka. Dengan lembut membelai susunan dis di tangannya, Liu Hanlan mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Hilangnya Zua Wen tidak menarik perhatian tim. 2255 Setelah meninggalkan grup, Divine Sense Zua Wen memindai Disaster Canyon tanpa hambatan. Yang mengejutkan Zua Wen adalah Disaster Canyon sangat besar. Divine Sense-nya dapat mencakup area yang luas, tetapi dia tidak dapat menemukan ujung ngarai. Namun, yang menghibur Zua Wen adalah bahwa vena biji kristal bencana di ngarai bencana sangat kaya. Dalam jangkauan Divine Sense-nya, dia menemukan ratusan urat biji, dan setiap urat memiliki lebih dari 1 juta keping biji kristal bencana. Harus dikatakan bahwa jumlah biji kristal bencana di ngarai bencana sangat besar. Divine Sense Zua Wen juga mendeteksi tim Iron Islands yang baru saja memasuki Disaster Canyon. Tim Iron Islands bergerak maju dengan sangat hati-hati, jadi kecepatan mereka tentu saja sangat lambat. Zua Wen tidak tahu seberapa jauh tertinggalnya mereka. Meskipun dikatakan bahwa Disaster Canyon sangat berbahaya, Zua Wen tidak menemukan bahaya apapun. Suara mendesing. Dua lampu pedang dipanggil oleh Zua Wen. Itu adalah pedang api guntur dan pedang abadi darah. Nak, kenapa kamu memanggil kami? Xiao Hei duduk di gagang pedang dan berkata dengan malas. Bantu aku milikku. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Apa, milikku? Xiao Hei dan Blood Immortal berseru pada saat bersamaan. Ya, itu penambangan. Zua Wen menganggup dengan serius, lalu memberitahu mereka tentang Disaster Canyon. Baru pada saat itulah kedua orang itu setuju untuk membantu Zua Wen menambang vena biji kristal bencana. Jangan meremehkan kedua orang ini hanya karena ukurannya kecil, tapi mereka pasti yang terbaik dalam menambang. Kedua orang ini telah menggali banyak urat mineral di belakang punggung Zua Wen. Belum lagi, Blackie dan Blood Immortal telah menggali urat mineral Heaven Devorer yang tersembunyi di istana tulang Raja Devorer dan melahapnya. Setelah menginstruksikan kedua orang itu, pandangan Zua Wen tertuju pada ujung ngarai. Matanya berkedip-kedip, dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke ujung ngarai. Kecepatan Zua Wen tidak cepat. Meskipun Divine Sense-nya tidak dapat mendeteksi bahaya di tempat ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan tempat yang baik. Tidak salah untuk berhati-hati. Sekitar dua jam kemudian, Zua Wen berhenti. Tatapannya tertuju ke depan saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Di ujung ngarai, kabut hitam bergulung menghalangi pandangan mereka. Zua Wen juga menemukan bahwa busur petir aneh berkedip samar di dalam kabut hitam. Mereka berkedip terang dan sangat mencolok di dalam kabut hitam. Terlebih lagi, ketika kesadaran spiritual Zua Wen ingin menyelidiki kabut hitam, dia menemukan bahwa kesadaran spiritualnya terhalang di luar, dan tidak bisa masuk sama sekali. Tempat ini seharusnya bukan tempat yang bagus, tapi mungkin ada harta karun yang besar di sini. Mata Zua Wen berkedip, disaster canyon ini tentunya tidak sederhana, apalagi kabut hitam ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia merasa jika dia masuk, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Namun, Zua Wen masih berencana untuk masuk dan melihatnya. Dengan kekuatan Zua Wen saat ini, selama dia bukan ahli yang menakutkan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bahkan jika surga Brahma Agung datang secara pribadi, Zua Wen belum tentu mati. Dapat dikatakan bahwa dia tanpa sadar sudah berdiri di jajaran pakar top wilayah Brahma Agung. Hanya sedikit orang yang bisa mengancamnya. Sekalipun kabut hitam ini adalah tempat yang berbahaya, Zua Wen yakin bahwa kabut itu sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil segel giyok kekaisaran berwarna hitam tinta. Itu adalah phagocytosis. Selama periode waktu ini, dia terus menyempurnakan phagocytosis. Dia telah menyempurnakan lebih dari 2000 batasan, dan kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Phagocytosis melonjak dengan energi hitam pekat yang mengelilingi Zua Wen, melindungi keselamatan Zua Wen. Bang! Begitu Zua Wen melangkah ke dalam kabut hitam, serangkaian suara dentuman terdengar. Murid Zua Wen menyusut. Saat dia memasuki kabut hitam, busur petir yang menakutkan menyambutnya seperti tetesan air hujan, tetapi semuanya terhalang oleh phagocytosis. Busur petir yang sangat kuat. Busur petir ini seharusnya cukup untuk membunuh kultifator manapun yang berada di bawah alam langit void tingkat ke-6, kan? Zua Wen memandangi busur petir yang padat di sekelilingnya dengan kaget. Dia juga cukup kaget. Zua Wen terus mengikuti busur petir, dan semakin dalam dia pergi, semakin menakutkan busur petir itu. Mereka padat seperti murka surga. Pada awalnya, phagocytosis hampir tidak dapat memblokir busur petir, tetapi semakin dalam, busur petir menjadi terlalu kuat. Zua Wen tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan iman untuk meningkatkan kekuatan phagocytosis. Baru pada saat itulah busur petir tidak menembus pertahanan phagocytosis. Area busur petir tidak panjang, tetapi Zua Wen merasa seolah-olah dia telah memasuki jurang maut. Dia berjalan dalam keadaan linglung selama 4 jam sebelum mencapai tepi area busur petir. Himpunan. Ketika Zua Wen keluar dari area busur petir, tubuhnya tenggelam dan dia hampir berlutut di tanah. Sebenarnya ada susunan gravitasi di sini dan itu bukanlah susunan gravitasi normal, melainkan susunan gravitasi super. Tubuh utama Zua Wen berada di puncak alam langit void tingkat ke-7, tetapi dia hampir berlutut di tanah. Dapat dilihat betapa kuatnya susunan gravitasi ini. Penyusup, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Saat dia memasuki susunan gravitasi, sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah suara seorang wanita. Namun, ketika Zua Wen mendengar suara ini, pupil matanya mengecil. Ini karena dia terlalu familiar dengan suara ini. Itu suaramu Cheng Sui. Cheng Sui, itu kamu. Apakah kamu di sini? Saya Zua Wen. Zua Wen berkata dengan ekspresi bersemangat. Hong, lama sekali. Begitu Zua Wen berbicara, wilayah busur petir di belakangnya tiba-tiba mengamuk. Setelah itu, busur petir yang padat menyatu membentuk mulut petir besar yang menghantam Zua Wen. Murid Zua Wen menyusut. Dia bereaksi dengan cepat dan segera mengirimkan phagocytosis, menghancurkannya di belakangnya. Peng. Phagocytosis menghantam mulut busur petir, tapi itu hanya memperlambatnya. Kemudian phagocytosis dikirim terbang, tetapi mulut busur petir tidak melambat sama sekali. Untunglah Zua Wen memanfaatkan celah tadi untuk menghindari jangkauan serangan mulut busur petir, menyebabkan mulut busur petir meleset. Chen Sui, saya Zua Wen. Mengapa kamu menyerang saya? Zua Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun suara ini adalah suaramu Chen Sui, nada suaranya aneh dan dipenuhi rasa jijik. Hal ini membuat Zua Wen sangat bingung. Enyahlah. Jika kamu tidak enyahlah, aku akan membunuhmu. Suara dingin itu terdengar sekali lagi, tapi kali ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Maaf. Aku harus menemuimu. Aku tidak akan pergi. Mata Zua Wen tiba-tiba menjadi sangat tajam. Hilangnya Mu Cheng Sui telah menjadi misteri di hatinya. Kali ini dia akhirnya menemukan petunjuk tentang Mu Cheng Sui, jadi bagaimana dia bisa menyerah seperti ini. Memikirkan hal ini, Zua Wen membentuk segel dengan kedua tangannya. Phagocytosis tiba-tiba meluas hingga beberapa ratus kaki dan meledak ke mulut busur petir tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Zua Wen mengeluarkan terata es abadi. Seketika, suhu di sekitarnya turun drastis, seolah-olah ruang angkasa pun akan dibekukan oleh udara dingin yang mengerikan ini. Sejak terata es abadi menelan sumber es, kekuatannya meningkat pesat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak dewa pemecah surga pada umumnya. Namun, budidaya Zua Wen saat ini masih terlalu rendah, sehingga ia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari terata es abadi. Namun, Zua Wen tahu bahwa setelah budidayanya meningkat, terata es abadi akan menjadi lebih menakutkan. Setelah phagocytosis menghentikan mulut busur petir, Zua Wen diam-diam melepaskan terata es abadi ke mulut busur petir. 2256 Eh! Suara dingin itu berseru kaget. Jelas, dia cukup terkejut karena Zua Wen mampu menembus mulut petirnya. Phagocytosis dan terata es tak terbatas terbang ke sisi Zua Wen dan melayang di udara, sementara Zua Wen menatap tajam ke dalam kegelapan di depan. Dia yakin bahwa pemilik suara ini adalah Mu Cheng Sui, tetapi Mu Cheng Sui tidak dapat mengenalinya. Dia juga tahu alasannya. Ibunya sudah memberitahukan alasannya. Karena dia telah menemukan Mu Cheng Sui kali ini, Zua Wen tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Dia harus melihat Mu Cheng Sui dengan matanya sendiri. Apa yang terjadi padanya saat itu? Dan apakah dia yang bertarung dengan Dewa Brahma? Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu tidak maju. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Suara dingin itu terdengar lagi. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak maju dan menemuimu, aku akan sangat menyesalinya. Saat dia berbicara, Indra Ilahi Zua Wen mengendalikan segel pemakan dan tratees tak terbatas untuk berputar di sekelilingnya, sementara dia berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menuju kedalaman gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan! 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 Tidak lama setelah Zua Wen bergerak maju, ledakan mengerikan terdengar. Kemudian, dia menemukan bahwa di ujung kegelapan, nyala api yang mengerikan menyapu. Nyala api ini berwarna merah. Nyala api terus menyatu dan menyala, membentuk bayangan burung Phoenix. Saat dia melihat api ini, Zua Wen tahu bahwa wanita di kedalaman kegelapan pastilah Mu Cheng Sui. Di dunia sekarang ini, selain istrinya, Mu Cheng Sui, tidak ada orang kedua yang bisa memiliki api Phoenix. Zua Wen meraih Infinity Ice Lotus dengan tangan kanannya dan tiba-tiba melemparkannya. Segera, teratai es tak terbatas bermekaran dengan kelopak bunga yang indah. Udara dingin berwarna biru es menyebar ke segala arah, membekukan ruangan. Bang! 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 Ketika kobaran api mendarat di teratai es abadi, serangkaian suara ledakan terdengar. Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa teratai es abadi, yang selalu sukses, ternyata menunjukkan tanda-tanda mencair di bawah serangan api Phoenix. Nyala api yang mengerikan. Murid Zua Wen menyusut. Dia pernah melihat api Phoenix milik Mu Cheng Sui sebelumnya, dan api itu tidak begitu menakutkan. Bahkan teratai es abadi pun menunjukkan tanda-tanda mencair. Seberapa tinggi suhu api ini. Selain itu, meskipun dia memiliki perlindungan dari teratai es tak terbatas, Zua Wen masih dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu mengerikan yang datang dari sekitarnya membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Terlebih lagi, Zua Wen masih berada dalam jangkauan teratai es abadi. Jika bukan karena teratai es abadi, Zua Wen akan terbakar menjadi abu oleh api Phoenix. Tangan kanan Zua Wen menunjuk ke arah teratai es abadi, melepaskan semua energi dinginnya. Teratai es abadi telah menyerap asal-muasal es. Ini jelas merupakan hal terdingin di dunia. Meskipun api Phoenix sangat menakutkan, Zua Wen tidak percaya bahwa api Phoenix dapat sepenuhnya melelekan teratai es abadi. Memegang teratai es abadi, tubuh Zua Wen dikelilingi oleh phagocytosis. Dia menghadapi nyala api Phoenix di depannya, dan dengan hentakan kaki kanannya, dia terus bergerak maju. Mentega Mentega Saat dia terus bergerak maju, nyala api Phoenix menjadi semakin menakutkan, dan suhu mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuh Zua Wen basah oleh keringat. Wajah dan telinganya merah, dan auranya seperti api. Teratai es abadi di tangannya mulai meleleh, dan cairan kental muncul di kelopak teratai es yang jernih. Itu adalah produk dari mencairnya es teratai. Namun, Zua Wen juga menemukan bahwa ketika teratai es abadi mencair, asal usul es yang terkandung dalam teratai es abadi tampaknya mulai bangkit. Meskipun teratai es abadi telah menyerap asal muasal es, kekuatan Zua Wen tidak cukup untuk memurnikan teratai es abadi sepenuhnya, jadi dia secara alami tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari teratai es abadi. Tapi sekarang, karena nyala api Phoenix yang menakutkan, asal usul es di teratai es abadi terpicu, dan asal mula es mulai menahan api Phoenix. Ini juga menciptakan peluang bagi Zua Wen untuk sepenuhnya menyempurnakan asal es. Saat itu, ketika dia menyempurnakan teratai es abadi, dia terjebak di langkah asal es. Dia telah menyempurnakan sebagian dari teratai es abadi, tetapi ketika dia ingin memurnikan energi di inti teratai es abadi, asal muasal es akan menjadi bumerang baginya. Tapi sekarang berbeda, asal usul es berusaha sekuat tenaga untuk menahan api Phoenix, yang memberi Zua Wen kesempatan untuk memanfaatkannya. Meskipun peluang ini sangat berisiko, bagaimanapun juga, selama proses pemurnian, jika sumber es berbalik melawan Zua Wen dalam perjuangan hidup dan mati, Zua Wen dan teratai es tak terbatas akan sepenuhnya dilahap oleh api Phoenix dan mati. Namun, Zua Wen punya rencana cadangannya sendiri. Jika saatnya tiba, dia akan melepaskan tiruannya, Devor. Sejak keturunan kerajaannya terbangun, tubuh Devor menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meski api Phoenix sangat menakutkan, tubuh Devor saat ini seharusnya mampu menahannya. Memikirkan hal ini, mata Zua Wen menajam. Dia mengendalikan phagocytosis untuk melindungi dirinya sendiri setiap saat. Kemudian, dia memanggil Zua Wen yang berpakaian hitam. Begitu Zua Wen berpakaian hitam muncul, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api yang ekstrim. Suhu yang mengerikan memutar balikan ruang di sekitarnya dan membuatnya runtuh. Api ekstrim menyelimuti teratai es abadi dalam sekejap. Asal mula es, yang menahan api Phoenix, merasakan ancaman di baliknya dan mengirimkan kesadaran jiwa yang ganas. Sayangnya, Zua Wen tidak peduli dengan emosi Ice Origin. Sebaliknya, dia terus meningkatkan kekuatan api yang ekstrim. Karena nyala api yang ekstrim telah membuka celah pada asal mula es, Zua Wen tidak bisa membiarkan asal mula mengisinya. Tak lama setelah itu, lebih dari separuh asal mula es dimurnikan oleh api yang ekstrim. Asal usul es mentransmisikan kesadaran jiwa yang penuh kebencian dan kebencian. Kemudian, ia menyerah melawan api Phoenix dan berbalik untuk menghadapi api yang ekstrim. Sayangnya, setengah dari asal mula es telah dimurnikan, dan energi yang tersisa tidak dapat menyelamatkannya. Hanya masalah waktu sebelum Zua Wen memperbaikinya. Astaga! Tanpa halangan dari sumber asal es, api Phoenix melonjak ke depan dengan ledakan dan menyelimuti Zua Wen. Tubuh asli Zua Wen melambaikan tangan kanannya, meraih teratai es abadi. Lalu, dia memasuki tubuh Devor. Pada saat yang sama, Zua Wen yang berpakaian hitam menunjukkan tubuh aslinya, yang memiliki sisik, cakar, dan taring emas. Mata emasnya cerah dan bersemangat. Sejak Devor telah membangkitkan keturunan kerajaannya, tubuhnya tidak lagi sebesar seluruh benua bintang. Sekarang, tingginya hanya sekitar 10 meter. Meskipun ukuran Devor menyusut, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi sisik di tubuhnya tidak berwarna hitam seperti dulu. Sekarang, warnanya emas. Api Phoenix menutupi Devor hanya dalam sekejap mata. Suhu yang sangat tinggi memutar sisik Devor, tetapi tidak dapat menembus sisik Devor. Meskipun apinya tidak mampu menembus pertahanan timbangan, suhu yang sangat tinggi membuat Zua Wen sangat tidak nyaman. Seolah darah di sekujur tubuhnya terbakar. 2257 Di ujung nyala api Phoenix adalah pintu masuk ke gua yang dalam dan tenang. Nyala api memancar keluar dari gua ini. Tanpa diragukan lagi, pemilik suara dingin sebelumnya juga ada di gua ini. Saat Devor melangkah ke dalam gua, suara angin bertiup kencang. Pupil Zua Wen menyusut, dan cakar kanan emasnya menghantam belakangnya. Engah! Zua Wen merasa seolah cakar kanannya menghantam gunung yang sangat luas. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang mundur, menabrak dinding batu dengan keras. Untungnya tubuh Devor cukup kuat. Meskipun Zua Wen tampak menyedihkan, lukanya tidak terlalu serius. Mata Zua Wen tertuju ke belakangnya, dan dia melihat sosok langsing dan anggun berdiri di pintu masuk gua. Ketika Zua Wen melihat sosok cantik ini, jantungnya berdetak kencang. Dia terlalu akrab dengan sosok cantik ini. Dia adalah Mu Cheng Sui. Garis keturunan Raja Devor. Tidak heran Anda bisa melewati jalur Golden Phoenix Flame saya dan datang kepada saya. Mu Cheng Sui dengan acu-ta'acu memandang Devor, yang bersinar dengan cahaya kemasan, dan berkata dengan terkejut. Zua Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Entah itu penampilan atau temperamen wanita di depannya, dia adalah Mu Cheng Sui. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Cheng Sui di depannya memberi Zua Wen perasaan aneh. Pusaran hitam muncul di atas kepala Devor, dan tubuh utama Zua Wen keluar. Chen Sui, aku Zua Wen. Apakah kamu tidak ingat aku? Zua Wen menatap Mu Cheng Sui. Mata indah Mu Cheng Sui menyipit, dan dia dengan dingin berkata, Aku tidak mengenalmu. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak masuk ke sini dan menggangguku. Sayangnya, kamu mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Kemudian, Mu Cheng Sui mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut menamparnya ke depan. Murid Zua Wen menyusut. Dia tidak merasakan fluktuasi apapun dari telapak tangan Mu Cheng Sui. Telapak tangan itu jelas masih berjarak 10 meter darinya, tetapi persepsinya mengatakan kepadanya bahwa telapak tangan itu telah mendarat di dadanya. Bang! Devor bereaksi cepat, segera berdiri di depan Zua Wen. Dia membuka mulutnya dan melepaskan pusaran yang melahap itu. Sayangnya, meski telapak tangan tampak lemah, saat menyentuh pusaran yang melahap, pusaran tersebut berputar dan runtuh, hancur berkeping-keping. Telapak tangan yang lembut dan tak berdaya mendarat dengan lembut di dada Devor. Engah! Devor memuntahkan seteguk darah, dadanya ambruk, dan sisi kemasnya yang keras pecah, memperlihatkan daging merahnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kekuatan jalan surgawi. Tubuh utama Zua Wen bereaksi dengan cepat. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan suci yang kuat menarik Devor kembali. Dia memandang Mu Cheng Sui dengan serius. Telapak tangan yang baru saja digunakan Mu Cheng Sui tidaklah sederhana. Itu bukanlah kekuatan langit berbintang. Kekuatan langit berbintang tidak ada artinya bagi Zua Wen. Hanya kekuatan jalan surgawi, yang berada di atas kekuatan langit berbintang, yang dapat menghasilkan telapak tangan yang sulit dipahami. Namun, kekuatan jalan surgawi yang ditunjukkan Mu Cheng Sui tidak kuat. Darah itu bahkan lebih lemah daripada darah jalan surgawi di tubuh Zua Wen. Namun, penggunaan jalan surgawi oleh Mu Cheng Sui telah mencapai puncak kesempurnaan. Meskipun kekuatan darah jalan surgawi yang dia kuasai sangat halus, namun bisa menjadi lebih kuat jika dia menggunakannya dengan baik. Layak menjadi garis keturunan Devor King. Tubuhmu sangat tangguh. Lagipula, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengambil telapak tanganku selanjutnya. Mata indah Mu Cheng Sui bersinar dengan sinar dingin. Telapak tangannya yang seperti batu giok menyerang lagi, menggunakan kekuatan jalan surgawi. Meskipun telapak tangan itu terlihat biasa saja, namun sulit dipahami dan sulit dipahami. Wajah Zua Wen sedikit berubah. Dia segera memanggil phagocytosis. Pada saat yang sama, dia mencurahkan seluruh energi iman di kuil kecil ke dalam phagocytosis. Kekuatan phagocytosis mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Telapak tangan phagocytosis dan Mu Cheng Sui yang seperti batu giok bertabrakan. Kekuatan darah jalan surgawi meledak, mengubah langit berbintang di sekitarnya menjadi kehampaan yang tandus. Ruang itu runtuh dan tidak ada lagi. Phagocytosis terpesona. Zua Wen memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah. Namun, dia segera mengeluarkan setetes esensi berbintang domain surgawi dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Sambil memegang phagocytosis di tangannya, dia memandang Mu Cheng Sui di depannya dengan ekspresi serius. Mu Cheng Sui mundur beberapa langkah. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya sepucat salju. Kamu terluka. Zua Wen memandang Mu Cheng Sui dengan heran. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melukai Mu Cheng Sui, yang telah menangkap jejak darah jalan surgawi. Perlu diketahui bahwa wanita di depannya kemungkinan besar adalah ahli langkah ke sembilan surga void. Sekalipun klon pemakan Zua Wen telah membangkitkan garis keturunan bangsawan dan memiliki banyak kartu truf, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa bertahan melawan ahli langkah ke sembilan surga void, apalagi melukai salah satunya. Rasa dingin di mata indah Mu Cheng Sui semakin dalam. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Tiba-tiba, hukum di sekitarnya menjadi kacau. Zua Wen bahkan merasakan sesak dan tidak berdaya. Perasaan ini mirip dengan tenggelam, tidak berdaya dan kesepian. Zua Wen tahu bahwa Mu Cheng Sui menggunakan darah jalan surgawi untuk mengendalikan hukum langit berbintang di sekitarnya untuk menyerangnya. Di hadapan kekuatan semacam ini, selama Zua Wen tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan darah jalan surgawi, akan sulit baginya untuk membebaskan diri dan melawan. Jadi bagaimana jika aku terluka? Kamu, yang tidak bisa memahami darah jalan surgawi, seperti seekor semut di hadapanku. Mu Cheng Sui perlahan berjalan mendekat. Mata indahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan niat membunuh. Zua Wen menoleh dengan susah payah. Melihat Mu Cheng Sui, yang semakin dekat, dia akhirnya terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Devor, yang telah membangkitkan garis keturunan bangsawan, dapat melarikan diri dari ahli langkah ke-9 Surga Void, bahkan jika dia tidak sekuat ahli langkah ke-9 Surga Void. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah besar. Darah jalan surgawi berada di atas darah langit berbintang, dan ahli tahap ke-9 Surga Void yang telah memahami jejak darah jalan surgawi memiliki kendali mutlak atas darah langit berbintang. Dengan kata lain, bahkan ahli puncak langkah ke-8 Surga Void tidak berbeda dengan semut di depan ahli langkah ke-9 Surga Void. Bagi ahli langkah ke-9 Surga Void, membunuh ahli langkah ke-8 Surga Void lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Au Wu! Melahap meraung, darah di tubuhnya mendidih, dan kabut emas menyembur keluar. Devor, yang tertekan hingga tidak bisa bergerak, tiba-tiba melompat, meraih Zua Wen, dan lari ke samping. Ledakan! Saat Devor pergi, serangan Mu Cheng Sui datang, menghancurkan dinding batu hingga berkeping-keping. Seperti yang diharapkan dari King Devor. Dengan menggunakan teknik rahasia, kamu sebenarnya bisa melepaskan diri dari darah langit berbintang. Tapi kamu tidak bisa lari jauh. Sudut mulut Mu Cheng Sui membentuk senyuman dingin. Kakinya yang seperti batu giok menendang tanah saat dia mengejar Devor. Dengan kekuatan darah jalan surgawi, kecepatan Mu Cheng Sui benar-benar mengerikan. Ditambah dengan fakta bahwa Devor telah menggunakan teknik rahasia, dia sangat lemah. Tidak butuh waktu lama bagi Mu Cheng Sui untuk menyusulnya. Ledakan! Mu Cheng Sui dengan ringan meninju dengan telapak tangan kanannya. Darah langit berbintang di sekitarnya mematuhi perintahnya, membentuk tekanan yang menakutkan. Kecepatan Devor segera melambat. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Mu Cheng Sui mendarat dengan keras di tubuh Devor. 2258 Ini jelas merupakan cedera paling serius yang pernah diterima Devor, terutama setelah dia membangunkan keturunan kerajaannya. Perlu dicatat bahwa Devor, yang telah membangkitkan garis darah kerajaannya, sangat mengintimidasi. Zhuowen pernah mengalaminya ketika dia berada di planet tak berpenghuni. Saat itu, Yang Zhong Hui telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Devor hanya perlu memadatkan cakar emas untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Tapi sekarang, di hadapan Mu Cheng Sui, Devor hanyalah seekor semut. Dia dikalahkan dengan membalikkan tangannya, memotong sosok yang sangat menyesal. Siapa kamu sebenarnya? Tubuh asli Zhuowen berjuang untuk bangkit dari sisi Devor, menatap wanita cantik di depannya. Dia tahu bahwa wanita di depannya mengenakan penyamaran Mu Cheng Sui, tapi dia adalah orang lain di dalam. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu harus mati. Mu Cheng Sui berjalan mendekat, mengulurkan tangan rampingnya. Gumpalan prinsip jalan agung muncul dari ujung, jari Mu Cheng Sui seperti peri kecil yang hidup. Pada saat yang sama, saat kekuatan Dao Surgawi menjadi aktif, hukum langit berbintang di sekitarnya tampak menjadi hidup. Tiba-tiba mereka meledak, dan seperti tali yang kokoh, mereka mengikat Zhuowen dengan tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Cedera Devor terlalu parah. Terlebih lagi, tubuh asli Zhuowen terikat oleh prinsip langit berbintang. Karena itu, Zhuowen tidak punya waktu untuk mengeluarkan esensi bintang surgawi dari cincinnya untuk membantu pemulihan Devor. Mu Cheng Sui rupanya tahu bahwa Zhuowen memiliki esensi bintang surgawi. Karena itu, dia segera mengikat tubuh asli Zhuowen. Awalnya, jika kamu tidak mengejarku, aku akan memberikan wajahnya dan tidak membunuhmu. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan benar-benar datang kepadaku. Tidak apa-apa, aku sudah memperingatkanmu untuk pergi, tapi kamu masih tidak mendengarkan. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan peduli dengan wajahnya lagi. Setelah aku membunuhmu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kesempatan untuk bangun. Mu Cheng Sui mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru membunuh Zhuowen. Sebaliknya, dia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Zhuowen segera menyadari bahwa Mu Cheng Sui mungkin adalah Mu Cheng Sui yang asli, dan wanita di depannya bukanlah istrinya, Mu Cheng Sui. Tentu saja, Zhuowen masih tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Cheng Sui. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah Mu Cheng Sui, yang muncul di hadapannya, ingin membunuhnya. Mu Cheng Sui berhenti di depan Zhuowen dan diam-diam menatapnya. Tangannya yang seperti batu giok terulur dan perlahan mendekatinya. Gerakan Mu Cheng Sui lembut, seolah dia ingin membelai dahi Zhuowen. Namun, dahi Zhuowen dipenuhi keringat dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di mata Mu Cheng Sui, serta energi hukum surga Widao yang menakutkan di tangan batu giok yang hendak mencapai dahinya. Dia tahu betul bahwa tangan yang tampak lembut dan tak berdaya ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Selama tangan ini mendekati dahinya, maka dia, Zhuowen, pasti akan mati. Di bawah ancaman hidup dan mati, Zhuowen menjadi lebih tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tangan itu. Lebih tepatnya, dia tidak melihat tangannya, tetapi pada energi prinsip Dao Surgawi yang terkondensasi di dalamnya. Ini bukan pertama kalinya Zhuowen berhubungan dengan prinsip Dao Surgawi. Dia telah memperoleh darah Dao Surgawi di reruntuhan Istana Dewa Luo. Kemudian, ketika Devor sedang melintasi api ke-20, segumpal prinsip Dao Surgawi turun. Selain itu, karena dia memiliki darah Dao Surgawi, dia sering mengeluarkannya untuk memahaminya. Namun, wilayahnya tidak cukup tinggi, jadi dia belum mampu memahami prinsip Dao Surgawi dalam darah Dao Surgawi. Bagaimanapun juga, tubuh asli Zhuowen bahkan belum mencapai langit kekosongan delapan langkah. Dia belum memahami prinsip seluruh langit berbintang. Prinsip Dao Surgawi terlalu jauh baginya. Tapi hari ini, Mu Chengzwe telah menggunakan energi prinsip Dao Surgawi berulang kali. Zhuowen juga telah menyaksikan yang pertama menggunakan energi prinsip Dao Surgawi dengan matanya sendiri. Awalnya, dia tidak memahami prinsip Dao Surgawi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya memahami dan memahaminya. Dia memang tidak bisa memahami prinsip Dao Surgawi, tetapi dia memiliki darah Dao Surgawi. Jika dia memahami metode untuk menggunakan energi prinsip Dao Surgawi, dia mungkin bisa menggunakan kekuatan darah Dao Surgawi. Saat itu, dia adalah orang buta yang mencari-cari seekor gajah, jadi darah Dao Surgawi tidak begitu berharga baginya. Tapi sekarang, seseorang sedang menggunakan energi prinsip Dao Surgawi di depannya. Itu seperti pendekar pedang tiada taraf yang menari dengan pedang di depanmu. Meskipun Anda tidak memahami seni pedang dan tidak mengetahui nama seni pedang yang ditarikan oleh pendekar pedang tersebut, Anda dapat menirunya dan menari dengan pedang di tangan Anda. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki pedang di tangan Anda. Darah Dao Surgawi adalah pedang di tangan Zhuowen. Pada saat ini, Mu Chengzwe, yang menggunakan energi prinsip Dao Surgawi di depan Zhuowen, adalah pendekar pedang yang tiada tarahnya. Meskipun Zhuowen tidak tahu apa-apa tentang energi prinsip Dao Surgawi, dia dapat menirunya karena dia memiliki darah Dao Surgawi. Bergerak untukku. Zhuowen mengeluarkan raungan pelan, dan jarum tipis energi kematian yang tersembunyi di ruang spiritualnya keluar. Pada saat yang sama, lebih dari 6.000 galaksi jiwa-dewa di ruang spiritualnya meledak dan hancur. Kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti riak, tiba-tiba meledak dari tubuh Zhuowen dan menghancurkan energi prinsip Dao Surgawi di sekitarnya. Jarum tipiski kematian diam-diam melesat ke arah Muceng Shui. Meskipun jarum tipiski kematian sangat kuat, Zhuowen tahu bahwa itu tidak berguna melawan ahli seperti Muceng Shui. Namun, hal itu dapat menundanya untuk sementara waktu. Benar saja, Muceng Shui sedikit mengernyit. Telapak tangannya yang seperti batu giyok berubah. Dia menjepit jari-jarinya dan dengan lembut menjentikkannya. Jarum tipiski kematian diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Namun, jarum tipiski kematian itu tidak sederhana. Kikematiannya yang kuat memiliki sifat layu yang mengerikan. Kekuatan takasat mata hanya menyentuh jarum tipis itu sebentar sebelum terkontaminasi oleh kikematian dan runtuh. Saat Muceng Shui menangani jarum tipis kikematian, Zhuowen segera mengeluarkan esensi langit berbintang domain surgawi dari cincin rohnya dan mengambil setetes untuk memulihkan jiwa ilahinya yang hancur. Setelah jiwa ilahinya dipulihkan, Zhuowen mengeluarkan darah dao surgawi dari cincin rohnya dan mengingat metode yang digunakan Muceng Shui untuk mengendalikan prinsip dao surgawi. Dia mengeluarkan setetes darah dao surgawi dan mulai mengemudikannya sesuai dengan metodenya. Harus dikatakan bahwa kekuatan darah dao surgawi sangat menakutkan. Saat Zhuowen mengeluarkan darah dao surgawi, tangan kanannya hampir terdistorsi seolah-olah akan dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan mengerikan dari darah dao surgawi kapan saja. Namun, saat Zhuowen terus membentuk segel sesuai dengan metode Muceng Shui, kekuatan penghancur menjadi lebih jinak dan tangannya yang terdistorsi perlahan pulih. Mata Zhuowen berbinar. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menggerakkan kekuatan darah dao surgawi sesuai dengan metode Muceng Shui. Pada saat ini, Muceng Shui telah menghancurkan jarum tipis ki kematian, dan dia juga memperhatikan gerakan di sisi Zhuowen. 2.259 Kamu benar-benar memiliki darah surgawi? Tidak, aura ini sangat familiar. Itu milikku, pencuri. Mata indah Muceng Shui suram. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Sambil berteriak, telapak tangannya yang seperti batu giok meledak ke arah Zhuowen seperti embusan angin. Tatapan Zhuowen serius saat dia tiba-tiba mengaktifkan setetes darah hukum surgawi. Energi hukum surgawi di dalam setetes darah hukum surgawi seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Ledakan. Telapak tangan Muceng Shui yang seperti batu giok menghantam setetes darah surgawi. Seketika, setetes darah surgawi meledak menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah. Kekuatan dao surgawi yang terkondensasi dalam darah surgawi meledak seperti bom, terus berkembang, dan akhirnya meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Muceng Shui mengerang teredam dan tidak bisa menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Dia sudah terluka, dan kali ini, ketika dia bertabrakan dengan kekuatan darah surgawi, lukanya secara alami semakin parah. Zhuowen bahkan lebih tak tertahankan lagi. Kabut darah keluar dari tubuhnya saat dia dikirim terbang. Namun, saat dia dikirim terbang, dia melambaikan lengan bajunya dan segera memasukkan defor ke dalam cincin rohnya. Dia kemudian dengan cepat menelan setetes esensi bintang domain surgawi, membuka sayap naga obornya, dan segera meninggalkan tempat ini. Sekarang, Zhuowen tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menjadi lawan Muceng Shui. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan dibunuh. Meskipun dia ingin membawa Muceng Shui pergi secara pribadi, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meski dia tidak mau, dia harus membuat keputusan ini. Hanya ketika kekuatannya sebanding dengan Sutian Jiudeng, dia akan datang ke sini lagi untuk membawa Muceng Shui pergi dan menanyakan apa yang terjadi. Muceng Shui tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya, matanya yang indah menatap sosok yang pergi dengan ekspresi rumit. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir membiarkan aku mengendalikan tubuh. Kamu tahu karakterku. Jika orang ini tidak menggunakan kekuatan darah surgawi, aku pasti akan membunuhnya. Sebuah suara yang penuh dengan perubahan kehidupan datang dari tubuh Muceng Shui. Itu juga suara wanita, tapi pelan dan serak. Mata indah Muceng Shui tampak tenang saat dia berkata, jika kamu berani bergerak, saya jamin kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam. Pada saat itu, kekuatanmu juga akan sangat melemah. Suara itu terdiam dan berkata dengan nada yang rumit, lalu kenapa kamu memintaku melakukan itu? Bukankah kamu sangat mencintai suamimu? Apakah kamu tidak ingin tetap di sisinya? Muceng Shui tertawa mencela diri sendiri, aku tidak mempercayaimu. Aku tidak bisa tetap terjaga setiap saat, dan kamu terlalu kuat. Jika aku berada di sisi suamiku, dan aku tidak bisa mengendalikanmu, maka suamiku dan seluruh Ryuka akan tamat. Juga, jangan lupakan janjimu. Suara itu terdiam sekali lagi, lalu ia tersenyum dan berkata, gadis kecil yang berhati-hati. Jangan khawatir, asalkan kamu tidak menggangguku saat aku membalas dendam. Baiklah, kita sudah hampir selesai mengumpulkan semua energi surga dao yang tersembunyi di kalamiti gorge. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, Muceng Shui menginjak kakinya. Riak padat muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang dari tempatnya. Di tengah kabut hitam di Saster Canyon, sosok menyedihkan tiba-tiba muncul. Zuawan berbalik untuk melihat kabut hitam dan menemukan bahwa Muceng Shui tidak mengejar mereka. Dia sedikit merajut alisnya dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan tubuh Chen Shui? Mengapa dia menjadi seperti ini dan mengapa kekuatannya menjadi begitu menakutkan? Zuawan berkata dengan getir pada dirinya sendiri. Aku harus menjadi lebih kuat. Mungkin Dewa Brahma mengetahui sesuatu tentang ini. Mata Zuawan menjadi tegas kembali. Dia yakin gadis misterius yang bertarung dengan Dewa Brahma tidak lain adalah Muceng Shui. Dia tahu bahwa Muceng Shui tidak mengejar mereka dan pasti akan pergi. Saat itu, dia akan kehilangan kontak dengan Muceng Shui lagi. Tapi ini adalah langkah yang tidak berdaya. Belum lagi dia bukan tandingan Muceng Shui, meskipun demikian, dia tidak akan bisa menahan Muceng Shui di sini. Dengan kekuatan Muceng Shui yang menakutkan saat ini, kecuali dia lebih kuat dari Dewa Brahma, akan menjadi mimpi bodoh untuk membiarkan Muceng Shui tetap di sini. Bagaimanapun, Dewa Brahma telah bertarung dengan Muceng Shui, tetapi pada akhirnya, Dewa Brahma melakukan budidaya pintu tertutup dan Muceng Shui tidak mati. Perbedaan kekuatan keduanya tidak terlalu besar. Tentu saja, Zuawan tahu bahwa Muceng Shui saat ini bukanlah istrinya, melainkan orang lain yang mengendalikan tubuh istrinya. Apapun kemungkinannya, Zuawan masih belum cukup kuat. Dia tidak bisa mempertahankan Muceng Shui, yang berarti petunjuk tentang Muceng Shui terputus lagi. Dan satu-satunya petunjuk saat ini mungkin adalah Dewa Brahma. Hanya saja dia masih terlalu lemah dan belum setingkat dengan Dewa Brahma. Jika dia pergi ke istana Dewa Brahma sekarang, mustahil Dewa Brahma memperlakukannya setara, apalagi membuat Dewa Brahma memberitahunya tentang gadis misterius itu. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku masih belum cukup kuat. Zuawan menghela nafas pelan dan meninggalkan tempat ini. Di bagian tengah disaster canyon, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Di depan ngarai, semua orang di Kepulauan Besi menghentikan langkah mereka dan memandang kedua sisi ngarai dengan ngeri. Di depan mereka, urat kristal bencana digali, seperti kerangka naga hitam panjang. Setiap pembulu darah adalah pembulu darah tingkat tertinggi, dan cadangan pembulu darah kristal bencana sangat kaya. Orang-orang yang menggali begitu banyak urat kristal bencana bukanlah orang-orang di Kepulauan Besi, melainkan dua pedang dewa yang sangat tidak mencolok. Hei kalian semua, keluar dari sini. Jika kalian berani menyentuh pembulu darah ini, aku akan segera menebas kalian. Pedang surgawi darah melayang di atas orang-orang di Kepulauan Besi dan berkata dengan arogan. Semua orang menundukkan kepala dengan patuh dan tentu saja tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Selama mereka tidak bodoh, mereka dapat melihat bahwa kedua pedang dewa itu jauh lebih kuat daripada mereka. Terus terang, salah satu dari dua pedang dewa itu bisa dengan mudah membantai seluruh tim mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Sebagian besar pembulu darah di Disaster Canyon telah digali oleh dua pedang dewa ini. Kami. Liu Hanlan datang ke sisi Liu Rufeng dan berkata dengan takut-takut. Liu Rufeng menghela nafas pelan dan berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua pedang dewa ini terlalu kuat. Pemilik pedang dewa yang begitu kuat pastilah sosok yang maha kuasa. Sebaiknya kita mengetahui tempat kita. Kalau tidak, aku takut kita akan dibunuh. Liu Hanlan menganggup dan tampak sedikit tertekan. Liu Rufeng melihat depresi Liu Hanlan dan berkata dengan cemberut, apakah kamu memikirkan tentang Long Wen? Jangan pikirkan dia. Karena dia tidak ada dalam tim, saya khawatir dia meninggal di suatu tempat. Disaster Canyon ini bukanlah tempat yang baik. Liu Hanlan tidak berbicara. Dia melihat Long Wen menghilang di depannya dengan matanya sendiri dan memberinya pelat formasi, mengatakan bahwa itu bisa melindunginya. Dia memberitahu Liu Rufeng tentang hal ini, tetapi Liu Rufeng tidak mempercayainya sama sekali. Dia menyimpulkan bahwa Long Wen meninggal dalam perjalanan. Aku tahu tentang ini, saudaraku, kenapa kita tidak mundur saja? Kedua pedang ilahi ini tidak bisa dianggap enteng. Liu Hanlan berkata dengan sedikit khawatir. Liu Rufeng memandang ke depan dengan sedikit kengganan. Dia hanya menggali satu urat kristal bencana setelah memasuki tempat ini, dan kualitasnya relatif buruk. Sisanya pada dasarnya diambil oleh dua pedang dewa. Namun, Liu Rufeng juga tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan kedua pedang dewa itu. Dia menghela nafas dan berkata, ayo pergi. 2260 Saudara laki-laki. Liu Rufeng jatuh ke tanah dari Serigala Putih. Liu Hanlan berteriak dan segera turun dari kudanya untuk memeriksa luka Liu Rufeng. Para penggara pulau besi di sekitarnya juga terkejut. Beberapa pengawal Liu Rufeng turun dari kudanya dan bergegas ke sisi Liu Rufeng. Salah satu dari mereka mengeluarkan anak panah yang dipaku ke tanah dan berkata, panah kait besi. Itulah para bajingan dari pulau kait besi itu. Batuk. Liu Rufeng memuntahkan setegup darah hitam. Wajahnya dipenuhi gas hitam, yang membuatnya tampak garang dan menakutkan. Itu beracun. Apa yang harus kita lakukan? Wajah cantik Liu Hanlan berubah. Liu Rufeng adalah ahli tiga bencana dewa sejati, tapi dia tidak bisa menahan racunnya. Itu menunjukkan betapa mengerikannya racun itu. Saat pulau besi berada dalam keadaan linglung, suara anak panah yang melesat di udara bisa terdengar. Mereka padat dan tersapu ke arah tim kepulauan besi dalam sekejap. Tangisan menyedihkan terdengar dari kelompok itu. Anak panahnya terlalu terkonsentrasi. Ditambah fakta bahwa para penggarap kepulauan besi dalam keadaan linglung, lebih dari separuh penggarap terkena serangan. Apalagi anak panah itu mengandung racun yang mengerikan. Bahkan Liu Rufeng, dewa tiga bencana sejati, tidak dapat menahan racun tersebut, apalagi para pembudidaya lainnya dari tim pulau besi. Liu Hanlan beruntung. Lebih dari sepuluh pembudidaya setia kepulauan besi melindungi Liu Hanlan dan Liu Rufeng, sehingga Liu Hanlan tidak terluka. Namun, hanya dua atau tiga petani setia yang tersisa setelah hujan anak panah. Tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi Liu Hanlan dan Liu Rufeng dari gelombang anak panah berikutnya. Saat ini, tim kepulauan besi benar-benar dikalahkan. Hanya sekitar 30 persen yang tersisa. Sisanya tertembak tepat di jantungnya oleh hujan anak panah atau terbunuh oleh racun. Para penggarap yang tersisa di kepulauan besi putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahan gelombang anak panah berikutnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebuah tim muncul di pintu masuk di Suster Canyon. Di depan kelompok ini, seorang pemuda berjubah hijau tua sedang menunggangi kuda putih besar, perlahan mendekat. Di belakang pemuda itu ada tentara dengan busur dan busur yang diarahkan ke mereka. Jika kepulauan besi melakukan gerakan aneh, para pemana ini tidak akan ragu untuk menembakkan anak panahnya. Tuan muda pulau kait besi, Jiang Jie. Liu Hanlan menatap pemuda yang menunggangi kuda putih itu, matanya yang indah menyemburkan api. Pemuda bernama Jiang Jie memandang Liu Hanlan dan berkata sambil tersenyum, jadi itu adalah putri kecil dari kepulauan besi. Ah iya, aku benar-benar minta maaf. Kupikir ngarai bencana penuh dengan bahaya, jadi aku menembakkan sebuah panah untuk berjaga-jaga. Saya tidak berharap untuk melukai tim Anda. Liu Hanlan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kata-kata Jiang Jie jelas dimaksudkan untuk memprovokasi dia, tetapi Liu Hanlan tidak berani marah. Dia sangat jelas bahwa situasinya mendesak dan dia harus tetap tenang. Jiang Jie, karena ini adalah kesalahan yang tidak disengaja dari pihak Anda, kami tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Sekarang, kami berencana untuk meninggalkan disaster canyon. Mohon beri jalan bagi tim Anda, kata Liu Hanlan dengan tenang. Tapi Jiang Jie sepertinya tidak mendengarnya. Sudut mulutnya memperlihatkan senyuman mengejek ketika dia berkata, Nona Hanlan, untuk apa terburu-buru? Saya pernah mendengar nama cantik Nona Hanlan. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Pulau Iron Hook? Wajah cantik Liu Hanlan berubah drastis. Jiang Jie ini terlalu tidak tahu malu. Dia mencoba menyandera dia, Liu Hanlan. Dalam mimpimu, Liu Hanlan berkata dengan dingin. Wajah Jiang Jie berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyeringai dan berkata, karena Nona Hanlan tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, jangan salahkan aku karena membunuh mereka semua. Dengan itu, Jiang Jie melambaikan tangan kanannya. Para pemanah di belakangnya segera menarik busur dan anak panahnya. Cahaya dingin yang dipantulkan dari ujung anak panah sangatlah menakutkan. Nona Hanlan, cepat menyerah dan lakukan apa yang dikatakan Jiang Jie. Kalau tidak, kita semua akan mati. Tiba-tiba, 30 persen petani Kepulauan Besi yang tersisa, di bawah ancaman kematian, menoleh dan menatap Liu Hanlan. Wajah cantik Liu Hanlan menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah dan memandang anggota timnya dengan tidak percaya. Jiang Jie, yang berencana membunuh para penggarap Kepulauan Besi, melihat pemandangan ini. Dia mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada para pemanah di belakangnya untuk berhenti menembak. Kemudian, dia melihat Kepulau Besi di depannya dengan tatapan mengejek. Menarik, jika ada di antara kalian yang bisa menangkap Nona Hanlan tercinta, maka aku akan mengampuni nyawanya. Jiang Jie bercanda. Begitu kata-kata ini keluar, semua pembudidaya Kepulau Besi memusatkan pandangan mereka pada Liu Hanlan. Merasakan tatapan membara dan mematikan, wajah Liu Hanlan menjadi pucat. Dia berteriak, Jangan lupa bahwa kamu berasal dari Kepulauan Besi. Nona Hanlan, apakah kamu bercanda? Kami bahkan tidak bisa mempertahankan hidup kami. Apa gunanya membicarakan Kepulauan Besi? Salah satu penggarap di tim mencibir. Liu Hanlan melihat dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Sivei. Pergi. Sivei menatap mata Liu Hanlan tanpa rasa bersalah. Dia menendang kaki kanannya dan bergegas menuju Liu Hanlan. Para penggarap lainnya juga bergegas maju. Hanya ada dua atau tiga orang yang setia pada Kepulauan Besi. Apalagi mereka terluka parah akibat gelombang hujan panah tadi. Oleh karena itu, mereka tidak bertahan lama sebelum dibunuh oleh masa. Liu Hanlan memandangi wajah-wajah ganas yang bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan wajah Long Wen. Dia mengeluarkan pelat formasi terakhir yang ditinggalkan pria itu untuknya dan bergumam pelan, Aku yakin kamu adalah orang baik. Setelah mengatakan itu, dia membuang pelat formasi. Permukaan pelat formasi meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, gelombang riak yang kuat menyapu pelat formasi. Ledakan. 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 Para kultifator yang bergegas mendekat menjadi lengah dan semuanya terhempas ke dalam riak. Terdengar suara yang tumpul dan memekakan telinga. Kemudian, para penggarap yang menabrak riak semuanya meledak menjadi awan kabut darah. Mereka sangat mati. Melihat para penggarap di depan mereka telah mati, banyak penggarap di belakang segera mengambil keputusan dan berhenti. Sayangnya, riak-riak tersebut tidak statis. Itu seperti lingkaran cahaya yang tiba-tiba menyebar. Para penggarap di belakang yang ingin mundur tidak bertahan lama di bawah riak yang menyebar dan meledak menjadi awan kabut darah. Hanya dalam tiga tarikan napas, para pembudidaya dari Kepulauan Besi yang ingin menangkap Liu Hanlan semuanya musnah. Tentu saja, Si Fei ada di antara mereka. Liu Hanlan melihat pemandangan itu dengan bingung. Dia tidak menyangka bahwa pelat formasi yang ditinggalkan Zouan untuknya akan mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Tak satupun dari para pembudidaya di Pulau Besi dapat menahan riak-riak yang dikeluarkan oleh pelat formasi. Jiang Jie tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena ketakutan.